. Pencinta sepak bola tanah air baru-baru ini dihebohkan dengan wacana Timnas Indonesia beruji coba dengan Jerman. Kabar tersebut turut disorot publik Asia Tenggara. PSSI sempat berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, untuk mempertemukan Timnas Indonesia dengan Jerman di agenda FIFA Mecedai. Namun, wacana tersebut masih sebatas komunikasi. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan DFB sempat memberikan respons baik atas tawaran PSSI untuk lagauji coba Timnas Indonesia versus Jerman. Respons positif itu turut dipengaruhi oleh keberhasilan PSSI mendatangkan Argentina beberapa waktu lalu. Kemarin kami ngobrol sama Jerman, kapan nih? Oh oke, karena dia tahu kita undang Argentina. Jadi mengundang itu, Jerman, lebih gampang. Belum tentu juga, melawan Jerman. Kan kami menawarkan, ujar Arya kepada awak media, Selasa, 25 Juli 2023. Wacana uji coba Timnas Indonesia versus Jerman disorot salah satu media Malaysia. Mereka terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka turut menyinggung laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Argentina beberapa waktu lalu yang sudah membuat heboh publik Asia Tenggara. Semifinalis Piala AFF 2022 Indonesia kembali memberikan kabar mengembirakan. Garuda siap menguji kekuatan Jerman untuk laga persahabatan FIFA berikutnya, bunyi pernyataan dari Makan Bola, Rabu, 26 Juli 2023. Indonesia sudah mengguncang kancah sepak bola Asia Tenggara setelah resmi menggelar laga persahabatan dengan juara Piala Dunia 2022, Argentina, Juni lalu, sambungnya kemudian. Laga uji coba melawan Jerman bisa membantu memperkuat mental para pemain Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Taeyong bermain baik ketika melawan Argentina Juni lalu. Menarik untuk melihat apakah wacana tersebut dapat benar-benar terwujud nanti.